hai 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 oke kali ini saya akan tes mesin las Hai mic dari multi-pro mic-mic 200 GSP tipenya Hai ini saya akan Hai jelaskan untuk cara pemasangan dari mesin las ini ya Hai mesin las ini Hai tipe mic Hai bisa menggunakan co2 ya co2 regulator Hai saya akan mengelas dengan plat Hai diameter 1,5 mili ya Hai untuk aksesoris dari mesin las ini itu ada aksesoris elektro holder ya karena mesin las ini bisa dua fungsi hai 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 terus ada miktosnya mb-15 terus ada untuk selang co2 nya ya selang untuk gas co2 nah di dalam mesin ini sudah dilengkapi dengan kawatlas Hai ini sudah dilengkapi kawatlas yang ukuran 5 kg Hai yang ukuran 5 kg hai 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 nanti saya akan gunakan Hai kawatlas yang ukurannya 15 kg ya yang lebih besar Hai Oke kita coba tolok mesinnya hai 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 menggantarkan kutuk mesinnya Hai input powernya single-pass 220 nih Hai nah disini langsung hidup yang sini hai 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 ini bisa tiga fungsi mesin last ini bisa di MMA bisa di mic dan bisa di tick jadi suite ini bisa di geser bisa ditekan sesuai dengan posisi penggunaan untuk weldingnya ini proses MMA dengan elektroda proses untuk mic dengan kawat wire terus proses di tick untuk pengelasan di stainless dengan argon jadi proses mic dan proses tick itu beda gas mic itu dengan CO2 tick dengan argon nah disini ada pengaturan untuk fall pengaturan fall ini pengaturan karnnya ampere ini pengaturan ad post ad post itu fungsinya di proses MMA disini yang berfungsi untuk memudahkan atau lebih melelehkan elektroda yang digunakan untuk mengelas ini untuk posisi plus elektroda folder jika di pengelasan MMA ini untuk posisi reclaim minus atau sebagai stang mesah ini untuk input dari tosnya saya akan install atau saya pasang untuk aksesorisnya saya akan gunakan kawat last atau wire yang ukuran 15 kg saya akan pasang di mesin last saya akan pasang yang ukuran 15 kg oke sudah masuk saya akan kunci ini bayar tidak lepas oke saya gunakan kawat last yang ukuran 0,8 yang ukuran 0,8 jadi saya menggunakan kawat last yang ukuran 0,8 ini kawat last sudah masuk ke feeder ini dengan ukuran rollernya 0,8 kita kunci posisinya kemudian saya akan pasang untuk input tosnya saya pasang terlebih dahulu untuk R-clamp karena saya menggunakan solid wire maka posisi R-clamp itu ada di plus ya ada di minus untuk posisi R-clamp saya akan pasang di posisi sini karena saya akan mengelas ke sini terus untuk tosnya saya pasang di input tos sampai posisi masuk dan untuk miktos untuk output saya pasang di plus karena menggunakan solid wire oke untuk pemasangannya itu seperti itu ya dan untuk gas ini untuk input gas CO2 ya pasang posisinya di sini ya kita ready untuk ngelas kita coba untuk ngelas untuk posisi selektornya ini itu ada di posisi mic posisi mic ini posisi ampere saya naikin dulu maksimal ini foldnya juga maksimal untuk mempermudah wire keluar lebih cepat kemudian kemudian selamat menikmati oke, kawati sudah keluar nih sudah siap untuk mengelas saya akan atur untuk ampernya karena saya menggunakan plat yang tipis ampernya kurang lebih sekitar 60 ya dengan voltase sekitar 8,19 ya oke, kita coba untuk pack last dulu oke saya akan menyambung untuk posisi ini ya saya akan sambung untuk ampernya masih terlalu besar ya kelihatan dari ininya dia bolong ya saya akan kecilkan lagi ampernya di bawah 60-55 ya ya, sudah cukup bagus ini ini hasilnya ya hasilnya mengkilat bagus ya kita coba di sini nah, untuk display ampernya nih kalau kita mengelas maka akan kelihatan untuk di display ampernya jadi untuk amper wire sekitar 35 ya 35-55 itu untuk plat dengan ketebalan sekitar 1,5 mili 1,5 dengan kawat lastnya yang mic wire diameter 0,8 dengan CO2 gas cukup bagus hasilnya kuat ya tidak gak tidak Terima kasih.